Kalau tadi kita ceritakan tentang apa yang terjadi, kalau Widi, saya dengar sebenarnya Widi lahir biasa aja ya waktu itu ya, dalam kondisi yang sangat normal. Ya, jadi saya lahir normal, kemudian pada usia 3 tahun saya mengalami demam, lalu orang tua saya mengajak ke dokter, disuntik oleh dokternya, habis itu saya tambah demam, lemas, akhirnya saya tidak bisa duduk, tidak bisa jalan lagi gitu, sampai pada saat itu orang tua saya masih terus berusaha untuk ngajak saya berobat ke sana kemari, karena pada saat itu orang tua saya masih belum percaya dan masih tidak tahu bahwa saya sudah di diagnosis kena polio oleh dokter, tapi yang namanya orang tua mungkin masih terus mau berusaha bagaimanapun caranya saya harus bisa jalan kembali pada saat itu, tapi hari demi hari kondisi saya tidak juga membaik sama saja, sampai akhirnya yaudah waktu begitu, waktu berlalu begitu aja, saya tumbuh dewasa, kayak gitu, yaudah. Dan kok bisa mau jadi atlet untuk haraui? Kebetulan kakak saya juga atlet, jadi pada saat itu saya sering ikut kakak latihan. Jadi senang ya? Iya, jadi pulang sekolah ikut kakak latihan, lalu pelatihnya itu melihat saya, kenapa cuma lihat aja gitu, terus akhirnya pelatihnya itu ngajak latihan saya, pada saat itu saya masih kelas 6 SD, saya masih belum paham gitu, cuman yang namanya anak kecil, kalau mau latihan ya saya mau, kalau enggak masih suka nangis gitu, terus lalu 3 bulan kemudian saya diikutkan kejuaraan nasional pada saat itu oleh pelatih, dapat medali emas, habis itu saya lulus SD, SMP kelas 1 saya pertama kali masuk pelatnas di Solo. Jadi sebelum masuk pelatnas bahkan sudah dapat medali? Iya, medali emas, kejurnas namanya, kebetulan pada saat itu Bali tuan rumah, habis itu saya langsung masuk pelatnas, pertama kali ikut ASEAN Paragame di Thailand, pada saat itu saya medali perunggu SMP kelas 1, jadi dari situ saya, apa namanya kayak, apa saya bilang sama pelatih, sama orang tua, nanti saya pulang ke Indonesia, saya enggak mau nangis-nangis lagi kalau disuruh latihan, saya mau latihan, sungguh-sungguh, saya ingin jadi juara seperti lawan-lawan saya, saya bilang begitu. Katanya mau ke Brazil ya? Iya, besok, habis ketemu Pak Presiden. Hebat ya, habis ketemu Pak Presiden, jauh loh jaraknya. Iya, karena kebetulan udah pernah ke Brazil kan, yang 2016, Paralimpik 2016. Terus mau ke Brazil, besok mau ngapain? Ya? Mau ngapain? Mau main aja. Percaya enggak, Kang Hari? Enggak percaya. Percaya enggak, David? Enggak juga. Enggak percaya. Reva, percaya enggak? Kan udah pelatnas kan panjang banget gitu, jadi ini kan dari NPC kasih jeda, Abis bertanding kasih jeda sebentar, sebelum masuk pelatnas lagi, jadi boleh main. Kita yang giwara boleh main. Kenapa harus ke Brazil? Ada sesuatu. Hah? Kenapa harus ke Brazil? Sekalian yang jauh gitu. Ya, kita tunggu kabar baiknya ya. Mohon doanya ya. Ya. Re, mohon doanya ya, kita doakan. Amin. Ya, semoga lancar-lancar. Amin. Amin. Amin.